Oke guys welcome back again jadi video kali ini gue bakalan ngebahas tentang Jilong nih guys ya Setelah kita membuat video banyak sekali kemarin ya guys ya yaitu Hanabi Attack Speed vs Critical Terus kayak Kerry Attack Speed vs Critical Terus juga ada juga Mia Attack Speed vs Critical guys Nah buat kalian yang pengen nonton Kalian bisa aja cek linknya ada di deskripsi video Gue udah sedain disana Kalian tinggal scroll ke pojok bawah di deskripsi video Kalian tinggal klik dan tonton guys ya Buat kalian yang penasaran pokoknya langsung tonton aja guys ya Klik sebanyak-banyaknya dan jangan lupa dikasih like desk ya guys ya Oke disini gue bakalan bahas hal yang sama yaitu Jilong Critical vs Jilong Attack Speed guys ya Nah disini ada Jilong Damage juga sih kalau gak salah guys ya Nanti kita cek dulu Oke disini bakalan kita langsung aja pergi ke prep kita guys ya Oke buat kalian yang penasaran pokoknya stay tune terus videonya Tonton dari awal sampai habis biar kalian gak penasaran Dan kalian biar tau build mana yang paling OP dan yang paling cocok untuk digunakan di rank gitu guys ya Ya pokoknya build yang paling OP yang mana dan build yang paling cocok untuk digunakan gitu guys ya Oke kita langsung aja let's go coy Oke guys first Jadi disini kita langsung aja masuk ke persiapan kita ya guys ya Nah disini ada 3 build cuy Nah disini yang paling atas itu adalah build full attack speed ya guys ya Full attack speed plus damage guys ya Nah kalau yang tengah itu adalah build burst damage ataupun yang build damage ya guys ya Nah kalau yang paling bawah itu adalah build critical Nanti kita coba satu persatu guys ya Build mana yang lebih cocok guys ya Oke kita langsung aja ke inti videonya guys let's go Oke guys yang pertama gue bakalan coba dulu yang full attack speed dan juga damage guys ya Gue bakalan tes pake basic attack doang Nanti gue bakalan cobain semuanya ya guys ya Pokoknya kalian stay tune terus Semuanya kita bakal tes guys ya disini Kita bakalan lihat buat basic attack dan hitung aja guys ya Disitu ada detiknya oke Buat basic attack kayak gini guys ya Oke Coba kalau kita pake ultimate guys ya Bentar kita cek dulu pake ultimate guys ya Buat yang ini Oke kita tes Set Gila cepet banget co Ini buat ngepush turret gila sih Gila damage ya guys Kalian bisa lihat sendiri disitu detiknya guys ya Oke disini gue bakalan tes kalo pake ultimate dan juga pake inspire guys ya Fix ini damage nya gila banget sih co Buat attack speed ini co Sama damage nya juga Oke Gue bakalan langsung tes aja pake semua skill nya ya guys ya Disini biar kalian gak bingung guys ya Karena gue kemarin tuh kayak diseling-seling gitu guys ya Jadi biar kalian gak bingung Kita langsung tes aja Oke kayak gitu guys ya Oke kita udah tes buat build ini ya guys ya Dan gue bakalan tes buat lifestyle nya cuy ya Buat si damage apa namanya Si ini ya Si attack speed Wih gila sekarat banget bentar co Oke disini gue bakalan tes lifestyle kalo gak pake ultimate guys ya Dan gak pake inspire Kita tes Oke Lumayan lah Lumayan guys Oke kita tesin lagi pake ini ya Pake ultimate guys Sabar Oke udah sekarat banget Ultimate Set Oke Oke guys ya Jadi kayak gitu guys ya Buat lifestyle nya Kalo pake inspire pasti sih Lifestyle nya lebih Dres banget guys ya Udah jelas lah Kita liatin deh Biar kalian gak penasaran deh Nih Tuh Liat Ya Oke Jadi kayak gitu guys ya Buat Ini buat Apa attack speed Dan sekarang kita bakalan coba Buat build yang Ini guys ya Yang kritikal cuy ya Kita tes dulu yang kritikal cuy Apakah yang kritikal bagus Kita bakalan cek dulu Oh Bentar guys Bentar guys Ini macet-macet Oke guys Sorry guys ya Tadi agak ada Ini ya Ada kendala sedikit ya guys ya Agak patah-patah gitu Jadi kita tes langsung Pake build yang full kritikal cuy ya Oke Kita tes basic attack dulu guys Hitung Ya damage yang gak adaan guys Guys Oke kita ganti ke BOD coy Kita tes ya Ya damage nya kayak gini guys ya Tuh Ini pake critical coy Oke Gue udah Malis liatnya juga Ini kayaknya Gak recommended guys ya Coba kita tes ya Pake ultimate ya guys ya Skill 2 Skill 1 Oke Damage nya kayak gitu guys ya Buat kritikal ya Tuh 3000 Oke Tapi harus Ini ya guys Harus pake basic attack guys ya Oke kita tesin lagi Pake ini guys ya Sabar Sabar Tetep guys Damage nya kurang guys ya Tapi kalo buat lifestyle sih Kayaknya bagus guys Sabar Sabar Oke nanti kita tes yang tengah guys ya Nah buat lifestyle sih oke sih guys ya Apalagi kalo pake inspire coy Oke Jadi kayak gitu tuh Buat ini gue kurang recommended sih Kalo buat yang ini guys ya Kayaknya ya Kalian bisa pilih sendiri guys ya Will nya Ini Beli ini Beli ini Sama beli ini Oke kita tes ya guys ya Kalo pake basic attack Oke Damage nya kayak gini guys Tapi kalo menurut gue guys ya Kalo critical ini guys ya Buat jilong ini Gimana ya Kalo buat jilong ini pake skill sih Kalo critical guys ya Kayak yang tadi barusan itu Harus pake skill Contohnya kayak Pake skill kayak gini Terus pake skill 2 Pake skill 1 Kayak gitu guys ya Tuh ini 4000 damage nya coy Nah ini ampe 3800 coy Coba kita tes ya Pake inspire juga ya Ntar guys Berarti jilong ini Kalo kalian pengen ngepush Kalian bisa pake yang full attack speed Atau buat yang war gitu Kalian bisa pake yang full attack speed Kalo yang pake critical Itu harus pake basic attack Sama skill skill nya guys ya Oke kita tes nih Tuh kalian bisa liat sendiri ya guys ya Masa sih gue salah build Gak mungkin guys Karena gue udah cek semua ya Tuh kalian liat guys ya Jadi damage nya itu Gimana ya Kurang deres gitu guys ya Coba kita tes buat lifestyle nya coy Nah jadi kalian bisa nilai sendiri ya Menurut kalian lebih bagus yang mana coy Buat jilong ini coy Kalau menurut gue sih kayaknya yang basic Yang ini Gue pernah sih pake yang critical cuy ya Nah pake yang critical gue pernah Lap style nya dread juga Tapi emang harus pake skill guys ya Biasanya build ini tuh one hit gitu ya Cuman ini kok tunggu Dan gawan hit Bentar guys Oke kita tes kesini Oke guys Ternyata dia tuh aktif Kalo lawannya Musuhnya kayak gini guys ya Bentar Kita aktifkan AI nya dulu Oke ini yang buat ini Kita tes Apakah dia aktif guys ya Yup Ternyata guys Build nya itu kayak ngebug gitu ya Kayak nge-stuck gitu Sebenernya itu Build critical Build critical yang ini Build critical sama yang build damage Itu sebenernya semuanya aktif guys ya Semuanya sakit Build nya Cuman ini ada bug doang nih Gak tau nih Coba buat kalian yang tau Komen aja dukung komentar guys ya Nah jadi kayak gitu aja ya Buat konten itu kali ini Kalian bisa pilih sendiri Build nya mau yang mana Kalo gue sih rekomendasiin Kalian pake yang tengah Yang tengah ini guys ya Yang tengah ini Atau pake yang atas guys ya Kalo yang bawah sih Kalo menurut gue Itu buat kalian yang sering ini ya Sering main lap style gitu Main lap style sama Nge-war gitu Cuman kalo buat yang tengah Ini buat hyper sih sebenernya cuy Yang atas ini Ini buat nge-push cuy ya Oke jadi kayak gitu aja Untuk konten kali ini Semoga bermanfaat Kalo kalian ada yang bingung Atau yang mau nanya Silahkan aja Komen di kolom komentar cuy Sampai jumpa di kolom komentar